Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam brozis balik lagi bareng saya Luffy Parijan kita lanjut lagi cita pistoris kita tapi jangan lupa subscribe dulu like like juga yang suka cita pistoris tentunya yang suka game-game RPG tentang kehidupan yang beginilah pokoknya ya dan juga jangan lupa komen-komen di bawah kita ngapain lagi di cita pistoris ya dan disini udah sampai ini sampai ini mungkin Hai mungkin mutamat kayaknya mutamat ya tapi ada dulu nih episode-episode spesial gitu ya kalau kemarin nih udah kencan sama yang namanya Citra nih kita lihat boy band gitu ya kita lihat nonton konser boy band gitu loh dan sekarang nih kita langsung aja nih ke Citra pistorisnya ya selanjutnya nih tapi sebelumnya kalian boleh dong tonton episode-episode sebelumnya biar tahu progres kita di Citra pistoris ini gitu ya oke di sini ada kamu punya kencan dengan Nabila pagi ini kamu sebaiknya bergegas ke halte bus di area 4 segera oke kita akan kencan bareng Nabila ya kita keluar nih keluar dan kita kencan bareng Nabila ini ini kita ambil dulu lumayan oke Hai Nabila udah ada di halte ya Oh BTW nih sebelumnya nih sebentar ampun ini kok susah banget nah sebelumnya nih kan kita kemarin di episode sebelumnya itu ngasih ngasihin tiket ya tiket-tiket atau ya pocar gitu lah ya kita ke semua gadis-gadis Citampi dan ternyata tidak bisa langsung dikasih jadi alhasil kita harus beli lagi tiket-tiketnya dan rugi kemarin ya kemarin yang ngejajar itu cewek-cewek Citampi di sini kan kirain saya tuh di minggu depan bakal sama siapa lagi gitu bakal sama siapa lagi kalau langsung dikasih-kasihin di satu hari yang sama gitu ya ternyata enggak ternyata harus di hari di minggu itu kita ngasihin lalu di minggu itu juga kita harus sama dia gitu kalau gak sama dia hangus gitu maksudnya ya kalau kemarin sih emang saya gak tahu ya ya udahlah ya maaf banget ya ternyata gak worth it kita langsung aja ya nabilah lo nabilah lo lupi aku baru saja datang kok yuk kita pergi ayo lucu banget nabilah we Hai Hai aku menengok dan melihat nabilah dia tampak cantik sekali hari ini lucu banget ih serius lucu banget ya nabilah lo mau nonton film romantis ya boleh dong kuponnya kan bebas milih film hei enak ya kalau kita beli tiket dan kita bebas gitu mau nonton apa aja enak banget sih asik mau kemana dulu kita aku segera memesan dua tiket film romantis Wah paket bioskop super premium ini aku belum pernah loh wedeh semuanya premium ya kita tuh beli tiket-tiketnya tuh premium semua nih apalagi aku hei dianya juga belum pernah karakter kita belum pernah weh ya ampun ya sepaket sama cemila juga nih Iya aku ambil dulu ya aku segera mengambil cemila dan minuman soda wah enak banget aku ambil ya biar kamu gak usah megangnya wun wun Nabilah baik juga ya ternyata eh iya he Nabilah langsung mengambilnya dari tanganku studionya udah dibuka tuh ayo kita masuk ayo Aduh kami benar-benar seperti pasangan kekasih wuih 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 gimana nih kencang sama Nabilah nonton gitu nonton berdua ya aduh ampun ya loh kok kamu kamu merah enggak kok ini biasa aja ini kan agak-agak panas enggak apa-apa kok aku langsung malingkan mukaku dan menarik tangannya jadi gini ya aduh mantul banget nih mantul banget nih ayo Nabilah ayo kami pun masuk ke dalam aku terkejut karena tempat duduk ya bukan yang seperti biasanya tapi bed sopa empuk dengan banta weee ya nonton nontonnya PIP nih ya primer gitu eklusif gitu loh ya wih ampun mewah sekali nih iya aku gak menduga jadinya gini kalo gini sih nyaman nontonnya iya nih thanks ya sama-sama film pun dimulai ceritanya memang romantis tapi ada sedikit komedinya dan sepanjang film sesekali Nabilah bersandar di bahu kue wih udah mah ya suasananya mendukung gitu ya nyaman gitu ya nonton romantis ya aduh makin terbawa suasana jadinya nih oke sumpah aku deg-degan banget wih dan film pun selesai aku dan Nabilah segera keluar dari bioskop setel itu kami mengobrol dan membahas soal film yang baru saja kami tonton Nabilah terlihat sangat senang sekali aku senang sekali melihat matanya yang bersinar-sinar setelah itu Nabilah langsung pamit pulang makasih ya Lutfi aku senang banget deh hari ini ya sama-sama Nabilah wuuuh mantul mantul ya keren 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 sama Nabilah sama Nabilah nonton romantis weh udah lah ya kalo gitu biasa kita langsung nih langsung nih kerja-kerja dulu ya walaupun kita sudah nonton nih ya membuang-buang enggak sih enggak kan uangnya udah ini ya tiketnya udah plus sama keseluruhan jadi aman ya uang kita udah berkurang dan disini uang kita udah sepuluh ribu weh sepuluh ribu weh mantul banget nih kita makin makin sukses aja nih jadi youtuber ya jadi prankster disini ya kita pulang ke rumah oke kita Bobo sebelum Bobo saya kasih tahu dulu dan karena ini episode spesial ya jadi episode spesial kencan-kencan dengan Gadis Cetampi jadi kita tunggu sampai hari Minggu lagi nanti kita ketemu hari Minggu dan sama siapakah kita akan kencan lagi tunggu saja Hai simpan dan tidur Oke brosis akhirnya hari Minggu lagi nih Minggu di Minggu ke-19 nih dan sekarang kita bakal kencang bareng Isma ya ya udah gak usah lama-lama kita keluar aja nih keluar aja dan pastinya Isma udah nunggu di halte dan disini saya bawa dulu lumayan nih ada bling-bling ya tetep selalu bawa dulu ya kalau deket ya oke halo Lutfi aku baru saja datang kok yuk pergi ayo Isma per ki wuh lucu ya Isma ya setelah menempuh perjalanan dengan kendaraan umum akhirnya kita tiba di festival makanan kota sebelah wah festival makanan disini punya program unik ya all you can eat jadi makan bebas aja nih bebas makan nih all you can eat ya ya pasti sponsor acara ini ngeri ngeri ya iya sih mau kemana dulu kita yuk kita ke stand itu aku mau coba pasta ayo Isma aku dan Isma mencoba pasta enak banget ya enak banget nih ternyata pastanya enak ya ya aku kira dulu rasanya aneh katanya ya ternyata Lutfi ini belum pernah makan pasta jadi mungkin agak-agak lihat pas lihat pasta itu kok kayak aneh gitu gitu ya mungkin rasanya juga aneh katanya ya tapi pas dirasakan ternyata enak katanya ya kita cobain makanan yang lain ayo Isma aku dan Isma sekarang mencoba beraneka macam kue manis di satu stand enak banget aku gak pernah makan kue enak ini seenak ini tersenyum enak sih tapi makannya jangan sampai belepotan gitu dong kita pakai potan nih makan nih ampun eh iya eh iya eh ee Isma langsung mengelap mulutku yang kotor karena kue dengan misu dielapin weh aduh aku kok jadi deg-degan gini eh muka kamu jadi merah loh kamu gapapa apa kamu alergi makanan Bukan alergi makanan sih Bukan gitu ya Enggak kok Isma Lalu kita cobain makanan yang lain Aku langsung menarik tangan Isma Lalu aku dan Isma Mencoba banyak makanan lain Sampai kenyang banget Aduh kenyang banget Iya sama nih enak banget ya Gimana kamu seneng gak Seneng banget dong Isma seneng ya Diajak kencan ya Tapi kencannya tuh Mukbang nih Mukbang nih ya Yaudah yuk kita pulang Ayo Dan kami pun kembali ke Cetampi Wey aku seneng sekali hari ini Aku harap hal ini bisa Meningkatkan hubunganku dengan Isma Di masa yang akan datang Mantul sekali ya Udah malem banget nih Udah malem banget nih Bobo dulu Oke Bobo dulu aja ya Dan Kita ketemu lagi di minggu selanjutnya Di hari minggu Minggu selanjutnya Oke Bobo dan tidur Oke brosis Hari minggu lagi Di minggu ke 20 Sekarang bakal Kancang lagi di bareng Jessica Oke kita lanjut aja Gak usah lama-lama Kita keluar ya Dan Jessica pastinya Udah nunggu Di halte Tapi di sebelah sini Tadi bingung ya Kok gak ada di halte Ternyata di sebelah sini Lalu aku baru saja datang Kok yuk kita pergi Ayo Ayo Jess Cantik banget Jessica Ternyata Weh Sekarang weh Oke Pagi itu kita berdua Naik bus Menuju galeri seni Tempat Dimana Seorang siniman terkenal Mengadakan pameran Jessica tampak cantik Sekali Dalam Bautan gaun resminya Cantik loh Jessica Tak lama kemudian Kita pun Tiba di tempat Diadakannya Pameran tersebut Wah ternyata Ramai juga ya Pamerannya Iya Siniman yang Mengadakan pameran Ini terkenal loh Pastinya Banyak yang Ingin datang kesini Melihat karyanya Wah apakah Pakaian ku Terlalu santai ya Aku jadi merasa Tidak nyaman Ah engga kok Kamu terlihat Tampan Beneran nih Iya Yuk kita masuk Kita berduapun Masuk menuju Gedung pameran Wah Kita mau kemana dulu nih Yuk ke sisi Kanan dulu Ada beberapa karya Yang aku kenal disana Oke Jessica tampak Memperhatikan Satu lukisan Ini lukisan favorit Kamu Iya Aku suka banget Sama lukisan Yang ini Kalau kamu Suka yang mana Yang mana ya Duh Aku gak terlalu Paham sama karya seni Kayak gini Sama kayak saya ya Itu kurang Saya suka seni Tapi Kurang mengerti Gitu Kalau Seni Rupa Istilahnya seni rupa Seni lukis Atau Yang kayak gini ya Saya lebih ke Seni musik Gitu ya Lebih ke Tari juga Drama Gitu ya Teater Saya lebih ke Situ Tahunya gitu Kalau yang lerseni seni Rupa gini Saya kurang Sama nih Kayak Karakter kita ya Aku juga suka Yang ini Menurut kamu gimana Eh 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 Tiba-tiba Jessica Menarik tanganku Menuju Sesalah satu Lukisan lain Kami tiba Salah satu Lukisan yang Besar sekali Jessica Mengamati lukisan ini Dengan sangat serius Dan aku pun Mengamati Jessica Yang sedang sibuk Mengamati lukisan Jadi Jessica Maya Ngeliatin ya Mengamati lukisannya Kita nih Karena gak ngerti Dan juga Pastinya terpana Dengan Jessica Ya Kita Mengamati Jessica Cantik banget loh Kali Serius cantik banget Sekarang Jessica Cantik Eh Ah Ah Salah ngomong Kak Kenapa Eh Lukisannya cantik ya Aku pun Gelagapan Dan Segera Memalingkan Bukaku Ke arah lukisan Iya ya Katanya sih Seniman Sedang dalam Kesedihan Yang Mendalam Waktu melukis Lukisan ini Luar biasa ya Bahwa Kesedihan Bisa membantu Menginspirasi Keindahan Seperti ini Iya Seringnya Memang Kita hanya Bisa Mensyukuri Sesuatu Setelah kita Kehilangan Sesuatu yang penting Jessica Tiba-tiba Melihat Ke arah Mataku Dalam-dalam Eh Aduh Aku Jadi salting Salah tingkah Ternyata Pemikiranmu Dalam juga Setelah itu Jessica Mengajakku Berkeliling Galeri Tersebut Sambil Berhenti Untuk melihat Karya-karya Yang dipamerkan Ya ternyata Ternyata Ada cafe Di pinggir Galeri Kamu mau Mampir Kesana Dan Memesan Sesuatu Oh boleh Jessica Tampak Senang Sekali Meskipun Memesan Secangkir Kopi Sepotong Kue Dan Mengobrol Tentang Banyak Hal Sampai Sore Iya Kerasa Ya Iya Baru Pertama Kali Loh Aku Ngobrol Sampai Lupa Waktu Gini Aku Ngerasa Nyaman Banget Ngobrol Sama Kamu Ia menatap Mataku Dalam Dalam Sambil Mengatakan Seperti Itu Aku Merasa Melayang Sekarang Ayo Kita Pulang Yuk Aku Antar Kamu Ke Rumah Ya Ya Makasih Ya Widi Kita Nganterin Pulang Ke Rumah Jessica Sekarang Dan Kembali Kecitampi Menggunakan Bus Oh Pilih Sepuluh Ya Nambahnya Ya Aku senang Sekali Hari ini Aku harap Hal ini Bisa Meningkatkan Hubunganku Dengan Jessica Di masa Yang Akan Datang Oke Menarik Cerita Ceritanya Menarik Kencan Menarik Oke Kita Pulang Aja Udah Malem Pulang Aja Simpan Dan Tidur Oke Hari Senin Minggu Ke 21 Dan Ada Bututi Ini Lagi Bayar Kos 200 Yaudah Iya Bututi Oke Mungkin Episode Spesial Kencannya Untuk Episode Sekarang Cukup Sekian Dulu Ya Menarik Menarik Ceritanya Tapi Nanti Kita Ketemu Lagi Di episode Selanjutnya Dengan Tasya Windy Sara Semoga Kalian Terhibur Jangan Lupa Subscribe See ya Bye Bye